Semua makhluk hidup terdiri atas sel. Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Struktur sel terdiri atas membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Membran sel merupakan lapisan tipis yang membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya. Sema merupakan cairan yang terdapat di dalam sel, sitoplasma tersusun atas sitosol atau cairan yang bersifat koloid, sitoskeleton, dan organel-organel sel. Kleus merupakan bagian yang paling penting bagi sel. Kleus terdapat informasi genetik atau DNA. Nah, sekarang coba perhatikan organel-organel apa saja yang terdapat pada sitoplasma. Apa saja itu, mari kita lihat satu-satunya. Oke, sekarang coba diperhatikan. Ini merupakan struktur dari sel hewan, dan yang di sini merupakan struktur dari sel tumbuhan. Nah, nampak sekali bedanya kan? Sekilas, beda yang paling mencolok antara sel hewan dengan sel tumbuhan adalah kalau sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sehingga sel tumbuhan itu terlihat kaku. Sementara sel hewan, dia tidak memiliki dinding sel. Jadi, bagian terluar dari sel hewan adalah membran plasma. Ini dia. Oke, mengenai struktur sel, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah membran plasma. Ini dia membran plasma, bagian terluar dari sel. Membran plasma atau kita sebut juga dengan membran sel. Bisa juga. Apa saja itu fungsi dari membran plasma? Nah, fungsi dari membran plasma ini adalah yang pertama, pembatas antara sel dengan lingkungannya. Kemudian, sebagai pelindung sel. Agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Jadi, di dalam sel itu kan terdapat banyak organel-organel tuh. Maka, agar organelnya itu aman, dilindungi oleh membran-membran sel. Kemudian, pengatur pertukaran zat. Jadi, pertukaran zat itu harus melewati membran sel terlebih dahulu. Ini dia struktur dari membran sel. Kemudian, apalagi? Melakukan seleksi terhadap zat-zat yang akan masuk atau keluar. Dan yang jelas adalah penerima rangsangan. Tentu saja, setiap bagian terluar dari tubuh kita, contohnya adalah kulit, kalau kita sebagai manusia, maka itu berfungsi sebagai penerima rangsangan. Nah, kalau pada sel ini, yang berfungsi adalah membran sel. Kemudian, tempat berlangsungnya reaksi. Oke, jadi, struktur dari membran sel ini berupa dua lapis fosfolipid atau fosfolipid di layar istilahnya. Dengan sisi hidrofibid di luar dan hidrofibid di tengah. Bersifat selektif, semitr, dan yang 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 muda. Oke, next. Nah, ini ya gambarnya ya, struktur, apa, gambar membran plasma. Ini bagian terluar ini. Nah, ini dia. Kalau pada tumbuhannya, nah ini, membran plasma. Kalau pada tumbuhan yang bagian terluarnya itu, apa, dulu rinding sel, dulu ini dia rinding sel. Setelah rinding sel, baru terdapat membran plasma. Oke, next. Nah, yang kedua adalah sitoplasma. Jadi, sitoplasma ini merupakan cairan yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma tersusun atas sitosol atau cairan yang bersifat koloid, sitoskeleton, dan organel-organel sel. Nah, mana dia sitoplasma di sini ya, cairan-cairan ini. Nah, ini kan ada cairan-cairan ini. Jadi, pada cairan ini terdapat organel-organel sel. Oke, fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat terjadinya reaksi kimia atau metabolisme sel. Tempat penyimpanan bahan kimia yang berguna bagi metabolisme sel. Misalnya, enzin, protein, lemak. Kemudian, sebagai sarana tempat organel sel bergerak. Nah, jadi, yang paling penting dari sitoplasma ini adalah sebagai tempat reaksi kimia atau metabolisme. Sebagai tempat organel sel itu bergerak. Kalau tidak ada cairan ini, maka sulit untuk organel sel ini bergerak. Nah, apa saja itu organel-organel sel yang terdapat dalam sitoplasma? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah retikulum endoplasma. Atau kita singkat dengan RE. Nah, yang mana itu RE? Kalau strukturnya, kalau diperbesar seperti ini. Nah, kita lihat pada bagian sel ini. Nah, ini dia RE. Retikulum endoplasma. Ini dia. Ini dia RE ya. Jadi, ini melekat pada inti-inti sel. Ini retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Kalau pada tumbuhan ini dia. Retikulum endoplasma. Nah, ini dia ya. Oke, kita lihat bagaimana dia strukturnya. Nah, ini dia ya. Kalau diperbesar ya. Nah, RE ini apa? RE ini merupakan perluasan membran yang saling berhubungan membentuk saluran pipih atau tabung dalam sitoplasma. RE ini bertindak sebagai saluran dalam sitoplasma yang berhubungan dengan nukleus. Jadi, RE yang permukaannya ditutupi ribosom disebut dengan RE kasar. Sementara RE yang tidak ditutupi oleh ribosom disebut dengan RE halus. Nah, itu dia. Kalau RE kasar nanti berkaitan dengan sintesis protein. Kalau RE halus, dia berfungsi untuk sintesis lipid, glikogen, tersingkalaan steroid seperti kolesterol, gliserida, dan hormon. Nah, jadi itu dia. Ada dua jenis RE ya. RE kasar ditutupi ribosom. RE halus tidak ditutupi ribosom. Ribosom ini yang mana? Ini yang kayak binti-binti ini. Itulah ribosom ini. Nampak kan? Ada kayak binti-binti itu. Oke, next. Nah, ini dia. Nah, ini kan yang binti-binti. Ini kan yang ada binti-bintinya ini. Disebut dengan RE kasar. Sementara ini, RE halus ini tidak ada ribosomnya. Tidak ditutupi oleh ribosom. Oke, next. Nah, yang kedua adalah ribosom. Ribosom ini berukuran antara 17 sampai 20 mikron. Tersusun atas RNA ribosomal dan protein. Tersusun atas ribosom unit kecil dan ribosom unit besar. Yang disetabilkan oleh MG2+. Ada yang tersebar di sitoplasma. Ada yang menempel pada retikulum endoplasma. Tadi kan yang menempel pada retikulum endoplasma itu disebut dengan RE kasar. Nah, kalau ini misalnya ini diperbesar, ini adalah gambar dari retikulum endoplasma. Dimana pada retikulum endoplasma kasar ini terdapat ribosom. Nah, kemudian ada juga yang tersibar pada sitoplasma. Ini adalah ribosom yang terdapat pada retikulum endoplasma. Nah, kalau misalnya ribosom yang apa? Yang tersebar pada sitoplasma A. Kalau pada sel tumbuhan ini terdapat jelasin ini dia ribosom. Amin. Ribosom. Oke, next. Selanjutnya adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi berupa kantong pipi yang tertumpu pada salah satu sisi nukleus. Jadi, ini berupa kantong pipi yang tertumpu pada salah satu sisi nukleus. Badan Golgi ini banyak terdapat pada sel-sel kelenjer. Kemudian pada tumbuhan disebut dengan ribosom. Kita lihat mana itu badan Golgi. Ini ya, badan Golgi. Ini dia. Badan Golgi. Badan Golgi. Badan Golgi. Yang pertama adalah memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa ke memeran sel. Atau untuk selanjutnya dikeluarkan dari sel. Kemudian menghasilkan lendir, lilin, getah, dan sekresi yang bersifat lengket. Kemudian sekresi protein, gliprotein, glikoprotein, serbohidrat, dan lemak. Atau kadang-kadang juga bisa digunakan untuk transform lemak. Kemudian juga dapat membentuk lisosom dan enzin pencernaan yang belum aktif. Kemudian juga dapat membentuk vesikel untuk sekresi. Nah, ini dia. Badan Golgi ya. Ini adalah lisosom. Lisosom yang dibentuk oleh badan-badan Golgi. Kan fungsinya dapat membentuk lisosom. Oke, next. Kalau di sini mana itu lisosom itu? Nah, pada suah ini ya. Lisosom. Nah, ini dia lisosom. Nah, dia mendekatan dengan badan Golgi. Ini badan Golgi. Ini. Ini adalah lisosom. Perhatikan kursornya ya. Oke, next. Lisosom. Lisosom ini merupakan berupa gelembung yang mengandung enzim pencernaan hidrolitin. Pada sel tumbuhan, organel lisosom ini berperan sebagai fakula tengah. Organel yang berperan sebagai lisosom adalah fakula-fakula tengah. Apa fungsi lisosom ini? Yang pertama adalah mencerna materi yang diambil secara endositosis. Exositosis atau pembebasan enzim keluar sel. Autofagia atau menyingkirkan struktur-struktur yang tidak dikehendaki dalam sel. Autolisis. Menghancuran, penghancuran diri sel dengan cara membebatkan semua isi lisosom dalam sel. Nah, itu dia fungsi dari lisosom. Nah, ini dia lisosom itu. Nih. Yang bulat-bulat ini. Lisosom ya. Kemudian, selanjutnya badan mikro. Badan mikro ini berukuran kecil, sebesar lisosom. Tereksisom berperan dalam metabolisme lemak menjadi karbohidrat. Hasil samping metabolisme adalah hidrogen peroksida yang bersifaracun. Reagion katalasi yang dikandung karena tereksisom. Oke, next. Mitokondria. Nah, mitokondria terdiri atas dua lapis membran. Dua lapis membran. Ini dia membrannya. Ini gambar mitokondria ya. Kemudian, membran dalam berlipat-lipat seperti kristal. Tata, fungsinya untuk memperluas bidang permukaan. Fungsi mitokondria adalah sebagai tempat berlangsungnya respirasi seluler yang menghasilkan energi untuk dalam bentuk AATV. Jadi, fungsi dari mitokondria ini secara ringkas adalah respirasi seluler. Yang mana itu mitokondria pada selunya? Nih dia. Langsung nampak ya. Ini adalah mitokondria. Ini juga. Kemudian, kalau di sini, ini dia. Mitokondria. Oke, next. Selanjutnya adalah plastida. Nah, plastida ini terdiri atas dua lapis membran. Terdapat pada sel tumbuhan. Kalau pada sel hewan, tidak. Tidak punya plastida dia. Plastida ini terbagi atas tiga. Yang pertama adalah kloroplas. Kloroplas ini mengandung pigment hijau atau disebut dengan istilah klorofil. Berfungsi dalam fotosintesis ya biasanya. Nah, membran dalam membentuk lipatan disebut tilakoid. Kemudian, tumpukan tilakoid ini disebut grana. Nah, ini dia. Ini tilakoid ya. Membran dalam. Membran dalam membentuk lipatan disebut dengan tilakoid. Kemudian, tumpukan tilakoid ini, tumpukannya disebut dengan grana. Grana. Nah, kloroplas ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosint. Oke. Klorofil A ini akan menampilkan warna hijau biru, B hijau kuning, C hijau coklat, dan D hijau merah. Selanjutnya adalah leukoplas. Jadi, yang tadi, yang pertama adalah kloroplas, dan yang kedua adalah leukoplas. Leukoplas. Kalau leukoplas ini berwarna putih atau tidak berwarna, berdasarkan fungsinya terbagi menjadi leukoplas, pembentuk dan penyimpan anilum atau amiloplas, kemudian lemak atau elaioplas, dan protein atau proteoplas. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kromoplas. Kromoplas ini merupakan plastida, yang memberikan aneka warna non-fotosintetik. Di antaranya adalah Yang pertama, kerutenoid, memberikan warna kuning, orange, merah, dan coklat pada daun, bunga, buah, contohnya likopen pada buah tomat. Kemudian, ficosianin memberikan warna biru pada alga, ficosantin memberikan warna coklat pada alga, dan ficoeritrin memberikan warna merah pada alga. Oke, selanjutnya adalah organel yang disebut dengan Fakula. Nah, pada hewan berjumlah sedikit dan berukuran kecil, kalau pada tumbuhan dia berukuran besar, dikelilingi oleh nemerantono plus. Oke, pada hewan apa tadi? Sedikit jumlahnya ya, ukurannya ya, ukurannya kecil, kemudian pada tumbuhan ukurannya besar. Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia. Jadi, ini adalah Fakula. Nah, Fakula yang besar ya, pada tumbuhan. Besar Fakulanya pada tumbuhan. Oke, kita lihat fungsinya. fungsi dari Fakula ini adalah menjaga tekanan purgor cell, mengandung enzim hidrolitik yang dapat bertindak sebagai lisoson saat sel masih hidup. Kemudian, mengandung pigment anthocyanin yang memberikan warna pada bunga, menjadi tempat penimbunan sisa metabolisme, dan tempat penyimpanan cadangan makanan bagi sitoplasma, seperti sitosa, garam, mineral, dan inulin. Oke, organ yang selanjutnya adalah sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini terdiri atas mikrofilamen atau filamen aftin. Yang mana dia? Coba kita lihat. Sitoskeleton. Ah, ini dia. Ini dia, sitoskeleton itu ya. Oke, kita lihat dulu apa saja fungsinya. Nah, fungsinya adalah memberikan kekuatan mekanis pada sel. Nah, itu dia fungsi sitoskeleton. Oke, setelah kita melihat bagaimana itu atau apa saja itu organel-organel terdapat dalam sel, sekarang kita lihat pula apa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Jadi, ternyata sel hewan dengan sel tumbuhan itu berbeda. Nah, secara struktur kita perhatikan kalau sel tumbuhan itu kan kaku dia. Kaku dan keras. Nah, apa penyebabnya itu? Kemudian, kalau hewan, dia itu tidak kaku atau lunak dia. Nah, jadi ternyata pada selnya itu berbeda. Nah, kita lihat. Perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan adalah yang pertama, sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. coba kita lihat gambarnya. Ini dia. Nah, ini ya, dinding sel pada sel tumbuhan. Kemudian, sel hewan tidak punya. Jadi, bagian terluar dari sel hewan adalah membran plasma. Kalau bagian terluar dari sel tumbuhan adalah dinding dinding sel. Oke, yang kedua adalah vacuola berukuran kecil pada hewan. Nah, vacuola berukuran besar pada tumbuhan. Oke, nah, jadi kalau pada tumbuhan ini, terlihat jelas bagaimana vacuolanya itu besar ya. Nah, kalau pada gambar sel hewan yang ini, yang sumber yang ini, tidak ada diperlihatkan gambar dari vacuolanya. Oke, next. Yang ketiga adalah, sel hewan tidak memiliki plus. Plastida, sementara sel tumbuhan memiliki plus. Plastida. Jadi, mana dia plastidanya? Yang pada sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan. Plastida, plastida. Nah, ini ya, kloroplas ini adalah merupakan plus. Plastida ini dia, plastida ya. Plastida ini dia, kloroplas ini pada bagian dalam. Ini adalah plastidang. Kalau pada sel hewan, dia itu tidak ada. Kalau pada sel tumbuhan itu kan, plastida, kloroplas itu kan, mengandung pigment warna ya. Kloropil, leopi, bah, kloroplas, kromoplas, leukoplas ya. Oke, next. Pada sel hewan, itu memiliki sentriol. Sedangkan pada sel tumbuhan, tidak memiliki sentriol. Nah, ini dia. Sentriol pada sel hewan. Sentriol pada sel hewan. Kalau pada sel tumbuhan, tidak ada. Tidak ada. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari struktur dan fungsi sel. Dan, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.